Hai guys, welcome back to my youtube channel again. So di episode kali ini gue akan sharing dan kasih tips gimana caranya untuk basmi jerawat karena jerawat ini menjadi problem hampir setiap orang dan banyak yang nanyain gimana sih untuk menghilangkan jerawat dan aku juga punya beberapa tips untuk menghilangkan jerawat. Oke yang pertama yaitu dengan double cleansing. Double cleansing yaitu adalah proses membersihkan wajah 2 step. Yang pertama aku menggunakan micellar water. Micellar water ini sebenarnya banyak brand. Aku menggunakan Biore. Ada juga yang dari Garnier, ada juga yang dari Bioderma. Micellar water ini bisa membersihkan polusi debu terus juga bisa membersihkan makeup juga membuat kulit kita itu menjadi mudah untuk terkena adanya atau menibulkan jerawat. Jadi kita perlu membersihkan dengan micellar water ini. Terus setelah itu aku juga membersihkan dengan cleansing foam pada saat aku mandi. Cleansing foam ini aku basuh dengan air pada saat aku mandi. Dan dengan cara seperti itu kita bisa mengangkat kotoran pada pori-pori kita secara menyeluruh. Oke step kedua yaitu dengan menggunakan toner. Kenapa aku menggunakan toner? Karena toner ini membantu untuk calming the skin dan bisa menyeimbangkan pH kulit kita. Aku menggunakan toner dari Buren Wamisa, produk Korea. Jadi ketika aku menggunakan ini, mukaku jadi nggak berjerawat. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan masker. Aku menggunakan masker ini karena kita tinggal di kota. Terus kadang-kadang polusinya sangat tinggi. Terus kadang-kadang debu dan paparan sinar matahari. Terutama aku pada saat naik ojek pasti aku menggunakan masker. Cobain aku pakai ya. Nah, dengan menggunakan seperti ini yaitu kalian bisa mengurangi polusi dan debu-debu yang masuk. Sebenarnya banyak jenis masker yang bisa kalian dapatkan di manapun. Banyak juga masker yang kayak cuma bisa sekali pakai. Tapi penting banget untuk menggunakan masker karena itu bisa mengurangi atau juga bisa mencegah kalian untuk terkena jerawat. Karena polusi itu sangat mudah untuk menimbulkan jerawat. Apalagi kalau kita tidak bisa membersihkan muka kita secara langsung. Kalau sudah berjerawat, apa yang aku lakukan yaitu dengan memberi obat jerawat. Aku menggunakan dalasin 1%. Aku dapetin ini di apotek di Singapura. Tapi sebenarnya kayak gini bisa didapetin juga di online shop. Kalau misalnya kita udah berjerawat, kita perlu mengobatin jerawat itu dengan krim atau gel. Tipis-tipis aja karena obat jerawat itu meskipun kalian pakai sedikit, tapi itu berfungsi dengan maksimal kalau kalian pakainya cukup. Daripada kalian pencet-pencet. Obat jerawat itu sebenarnya cocok-cocokkan. Setiap orang berbeda-beda. Banyak brand atau produk di luar yang bisa kalian cari. Tapi sebenarnya kayak kalau yang natural itu kayak produk-produk dari tea tree. Kalian bisa cari untuk membantu. Aku menggunakan produk ini sekitar 2-3 hari tuh jerawat udah cukup kempes. Jadi kalian perlu juga mencari obat jerawat yang cocok dengan kalian. Dan rekomen dari beberapa teman atau influencer. Oke tips yang terakhir yaitu pola hidup sehat. Dengan jangan begadang. Tidur yang cukup. Pengi makanan-makanan yang berminyak. Dan minum air putih yang banyak. Karena buat aku juga ngefek banget kalau misalnya begadang atau tidurnya kurang. Pasti akan berjerawat. Apalagi kalau juga makan yang terlalu banyak minyak. Terus kita kurang minum air putih. Jadi pasti jerawat tuh lebih cepat timbul pada kulit kita. Oke itu 5 tips dari aku. Dan semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Atau kalian punya tips-tips yang lain untuk membasmi jerawat. Kalian juga boleh share di komen di bawah. Jadi kita bisa discuss lebih lanjut lagi. Thank you for watching my youtube channel. Jangan lupa untuk share, like, dan komen juga. Sampai ketemu di next video. See you!